Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat yang dirahmati Allah Kita berjumpa kembali dalam pendidikan dan pembelajaran Untuk meraih sukses Husnul Khatimah dan Surga Atau SHS Dengan cara belajar, teori, berlatih, dan praktek keseharian Atau TBP Semoga Allah melimpahkan kesehatan Ampunan, rahmat, dan ridonya Untuk kita semua Semoga solawat dan salam Memperoleh hasil maksimal 10% Porsi berlatih 30% Porsi praktek keseharian Itu 60% Kita akan kaji Bagaimana porsi-porsi ini dalam kajian ilmiah Pada umumnya Bagaimana porsi ini dalam kajian ilmiah Bagaimana porsi-porsi ini dalam kajian ilmiah Saya anggap sudah mewakili Yang hidup dalam pikiran bawah sadarnya Yang sudah menjadi rasa Nah akhirnya Menurut para ilmuwan Pikiran manusia terbagi Dua Yang pertama Yang disebut dengan Pikiran sadar Pikiran sadar ini berisi Memori teori pelajaran Khusuk makna-makna bacaan sholat Kalau sudah belajar teori Ada Memorinya Yang disebut dengan teori pelajaran Khusuk makna-makna bacaan sholat Itu dihafalkan Diterjemahkan Ditafsirkan Didiskusikan Diajarkan Hasilnya Porsinya maksimal hanya 10% Porsi ini lama-kelamaan berkurang fungsinya Yang akhirnya juga hilang Lupa Nah yang kedua Ada pikiran bawah sadar Porsinya cukup besar Yaitu maksimal 90% Nah pikiran ini berisi program otomatis Yang berlangsung selama hidup Yang ketiga Teori Memori Khusuk penghayatan Makna-makna bacaan sholat Yang kita pernah pelajari itu Yang porsinya hanya 10% Bisa ditingkatkan kemampuannya Dengan cara repetisi Atau pengulangan Atau berlatih Dengan award One week one therapy 3 T 3 T Atau award 3 T Yang pernah kita jelaskan di video sebelumnya Maka kemampuannya Untuk mengingat Meningkat 30% dari sebelumnya Yang keempat Yang keempat Selanjutnya memahami tahap Pembuatan program otomatis Melalui praktek keseharian Hingga akhir hayat Nah program ini memiliki Porsi 60% Yang disebut program otomatis Di wilayah bawah sadar Itu porsinya 60% Maka yang 60% ini Akan membentuk jiwa otomatis Makna-makna bacaan sholat Yang akhirnya terbawa Dalam husnul khotimah Artinya Program otomatis ini Akan terbawa Dalam sekaratul maut Menjelang akhir hayat Sehingga Keadaan kita menjelang akhir hayat ini Husnul khotimah Karena ada program otomatis Makna-makna bacaan sholat Nah kemudian Jiwa itu Telah dihiasi Akhlak mulia Karena makna-makna Bacaan sholat yang mendalam Yang menjadi otomatis Menjadi akhlak mulia Akhirnya jiwa diterima oleh Allah Sebagai Nafsul mutmainnah Jiwa yang Tentram dan damai Kemudian dimasukkan Dalam golongan Hamba Allah yang saleh Langsung dimasukkan Kedalam surga Tanfa hisam Nah ini kita lihat Di dalam surat al-fajr Atau surat 89 Ayat 27 Sampai 30 Para sahabat sekalian Memang Belajar ilmu agama Itu ada dua macam Yang pertama Ilmu agama Hanya untuk dimengerti Cukup dengan Mendengarkan ceramah Tidak perlu berlatih Nah ini yang pertama Yang kedua Yang kedua Yaitu yang disebut dengan Ilmu husu Dalam sholat Ilmu husu Dalam sholat ini Adalah Keterampilan Pikiran Dan jiwa Untuk Menghayati Makna-makna Bacaan sholat Atau Tafakur Tadabur Karena dia berupa Keterampilan Pikiran Dan jiwa Maka harus Dilatih Karena akan Dipergunakan Setiap hari Husu Merupakan Keterampilan Atau Keahlian Pikiran Jiwa Mental Spiritual Ruhani Batin Hati Atau disebut juga Dengan Soft skill Jadi keahlian Pikiran Keahlian Batin Disebut juga Soft skill Husu Bukan Sekedar Pengetahuan Wawasan Keilmuan Tetapi Memang Husu Itu adalah Keterampilan Atau Keahlian Yang Memerlukan Latihan Dan Praktek Jadi Sekali Lagi Husu Bukan Sekedar Pengetahuan Wawasan Atau Keilmuan Tetapi Husu Itu adalah Sebuah Keterampilan Atau Keahlian Yang Memerlukan Latihan Dan Praktek Demikian Demikian Penjelasan Saya Tentang Husu Memiliki Porsi Porsi Di pikiran Sadar Dan pikiran Bawas Sadar Sehingga Kita Paham Bagaimana Prosesnya Itu Menurut Para Ilmuan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai Sampai